Pengenalan kita itu masih bersifat kognitif saja, pengenalan kita itu masih bersifat pengetahuan saja. Makanya kemudian kita tidak bisa mengenal Allah hanya bermodal itu. Al-Fatihah Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun tidak bertatap muka, melainkan terpisahkan oleh atau terhubungkan melalui media. Fisik kita terpisah karena Allah sedang memberikan kita satu kujian berupa virus yang kita sebut namanya Corona. Kalau kita meninjau dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, tidak ada sesuatu yang buruk, pasti baik. Oke, bahwa kemudian virus itu dicurigai dibuat oleh pihak-pihak tertentu, tapi tidak ada sesuatu pun yang berjalan di muka bumi ini tanpa kehendak dan izin Allah SWT. Dan surah sekalian rahmati Allah berkaitan dengan kondisi itu, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala kulihal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan ungkapan itu membuat kita menjadi nyaman ketika harus berhadapan dengan kondisi apapun. Nah, surah sekalian rahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membincangkan beberapa topik secara ringkas berkaitan dengan konsep-konsep kunci atau pokok-pokok persoalan berkaitan dengan agama kita. Mungkin tidak terlalu dalam, tetapi coba kita rangkai sedemikian rupa agar pemahaman kita yang sudah ada selama ini tertata lebih sama. Nah, surah sekalian rahmati Allah, kita akan memulai bahasan tentang Allah SWT. Di dalam Al-Quran ketika kita dihadapkan dengan musibah, kita disunahkan untuk mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Nah, ungkapan itu kalau kita terjemahkan, itu kan terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Nah, kalau kita renungkan ungkapan itu, surah sekalian rahmati Allah, itu bukan hanya sekedar ungkapan yang berkaitan dengan musibah atau kondisi susah, tetapi itulah hakikat kita semuanya. Kita ini milik Allah, ada karena Allah mengadakan, dan kalau Allah menghendaki kita tiada, ya sudah kita tidak ada. Kita akan pulang kembali kepada Allah SWT. Nah, karena kemudian kita sadar bahwa kita ini berasal dari Allah dan akan pulang kepada Allah, maka penting bagi kita untuk mengenal Allah SWT. Bahkan, dari sekian banyak ilmu, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, ada banyak ilmu yang bermanfaat. Lalu, dari sekian banyak ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang paling bermanfaat. Di antaranya adalah ilmu berkaitan dengan Allah SWT. Karena apa? Ilmu berkaitan dengan Allah atau mengenali Allah SWT, itu berkaitan dengan sumber kita. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, bagaimana proses kita mengenal Allah? Itu kalau kita cermati dari pembahasan para ulama, bisa kita klasifikasikan menjadi tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam. Nah, tingkatan yang paling rendah kita mengenal Allah itu sebetulnya adalah tingkatan fitrah. Nah, asalnya semua manusia itu tanpa terkecuali itu memiliki kecenderungan dasarnya untuk bertuhan. Ada yang menyebutnya sebagai Rizah Tandayun, begitulah ada insting untuk bertuhan, insting untuk beragama. Nah, insting itu atau kecenderungan dasarnya itu melekat pada dirinya, membuat dia merasa bahwa dia ada karena diadakan. Dan dia agak sulit menerima argumentasi orang ateis yang menyatakan bahwa semesta ini ada dengan sendirinya. Itu berat bagi jiwa yang masih hanif, jiwa yang masih fitrah, jiwa yang masih bersih itu sulit untuk menerima pernyataan itu. Sebaliknya jiwa yang masih awal begitu itu, jiwa yang masih dibentuk dasarnya itu, masih dibentuk the blueprint-nya itu, itu akan lebih nyaman untuk mengatakan bahwa dia ada karena diadakan. Dan tentu yang mengadakannya adalah Tuhan yang maha kuasa, yang kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan Rob. Nah, lalu kemudian kesadaran alamiah bahwa manusia itu ada karena diadakan, bahwa yang menciptakannya adalah Tuhan yang maha kuasa atau Rob. Itu sebetulnya secara nalar itu bisa difikirkan. Itu yang kemudian mengantarkan kita kepada tingkatan tawhid yang paling rendah, yaitu tawhid rububiyah. Tawhid rububiyah itu membuat kita sadar bahwa yang maha kuasa, yang maha berkehendak adalah Allah semata. Semua yang ada di semesta ini diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau Allah mencabut kehendaknya, maka kita semua binasam. Maka di situ kita tahu bahwa Allah mencipta, memberikan riski kepada kita, yang mengatur urusan kita, yang menurunkan hujan, yang memberikan riski, yang memberikan kemudahan, termasuk yang menurunkan corona ini. Bahwa kemudian misalkan ada orang yang membuat rekayasa tentang corona, silahkan saja. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak terjadi. Tapi sebaliknya, kalau Allah berkehendak, pasti akan terjadi. Nah, surah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tingkatan tawhid yang paling rendah. Di atasnya kemudian, kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita itu, itu tidak hanya sekedar menciptakan kita, tetapi ia adalah zat yang paling layak untuk kita sembah. Sembah itu artinya bahwa dialah yang paling layak untuk kita sandarkan harapan kita, kita letakkan kecintaan kita yang paling tinggi, kita letakkan ketakutan kita yang paling puncak. Ya, hanya Allah saja. Termasuk kemudian, aktivitas-aktivitas fisik yang menunjukkan ibadah itu hanya layak diserahkan, diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di tiga tingkatan itu, itu kita sudah, dengan tiga hal itu kita sudah menjadi muslim yang paling dasar. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang mencipta, dia maha kuasa, tidak ada yang setara dengan dirinya, lalu kita tahu karena ia maha kuasa, maka kita hanya berhak meletakkan, menyandarkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, di tingkat yang lebih tinggi, kita mulai kemudian mengenal nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki, tentu merujuk kepada wahyunya, karena pada bagian ini kita tidak mungkin menyandarkan nama dan sifat Allah mengikuti nalar kita. Karena ini sudah berkaitan dengan sesuatu yang goib, sesuatu yang memang di luar kapasitas kita untuk menentukan. Kalau kita mencoba untuk menentukannya, itu namanya spekulasi, makanya disebut dengan metafisika spekulatif. Bukan apa, dia mencoba merabah sesuatu yang tidak terpikirkan sebetulnya. Makanya kemudian kita, bagi kita yang muslim, wahyu itu adalah pegangan kita ketika berurusan dengan persoalan yang goib tersebut. Nah, mengenali nama-nama Allah, kemudian sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya, adalah proses selanjut dari kita mengenal Allah tersebut, dan sumbernya adalah wahyu. Dan wahyu di sini adalah Quran sebagai kalamnya Allah, dan sunnah sebagai kalamnya Nabi kita Muhammad SAW, atau kalamnya Rasulullah. Meskipun nanti kemudian sunnah tidak hanya itu, tapi yang kita jadikan pegangan tentu yang beliau ungkapkan. Nah, sudah sekalian dirahmati Allah, sampai di tingkatan ini, pengenalan kita itu masih bersifat kognitif saja. Pengenalan kita itu masih bersifat pengetahuan saja. Makanya kemudian, kita tidak bisa mengenal Allah hanya bermodal itu. Kita perlu bergerak lebih lanjut. Bergerak lebih lanjutnya bagaimana? Tadi, kesadaran kita bahwa Allah sebagai zat satu-satunya yang layak disembah itu, itu kita wujudkan, kita realisasikan dalam aktivitas ibadah kita. Beribadah kepada Allah, itu adalah upaya untuk mengubah pengalaman kognitif kita, pengalaman pikiran kita menjadi pengalaman kejiwaan. Dengan kita sholat, kita berbincang dengan Allah, dengan kita membaca Al-Quran, kita biarkan Allah berbincang pada diri kita. Ketika kita berpuasa, kita biarkan tubuh kita ini terhambat, tetapi batin kita berkembang. Nah, dengan proses-proses itu, maka kemudian pengenalan kita berubah dari pengalaman pikiran, menjadi pengalaman kejiwaan. Nah, sudah sekalian dirahmati Allah, tetapi kemudian ketika dia terus-menerus melakukan hal itu, lebih-lebih kemudian dia tinggalkan perbuatan dosa, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh, lalu kemudian dia mengurangi yang mubah, dia mencukupkan yang halal sedikit saja, lalu kemudian dia sibuk dengan hal-hal yang bersifat sunnah, yang wajib dia kuatkan, dia sempurnakan, sementara yang sunnah dia perbanyak, yang mubah dia niatkan juga untuk ibadah, maka kemudian pengalaman kejiwanya itu menjadi lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Sampai pada batas saudara sekalian dirahmati Allah, ada ilmu yang di situ Allah melimpahkannya kepada kita. Nah, ilmu yang Allah limpahkan kepada kita ini bukannya sekedar pengetahuan yang sifatnya kognitif, tapi pengalaman kejiwaan yang kita bisa merasakannya betul, kebahagiaan yang sedemikian rupa yang berasal dari iman. Kita pernah mendengar cerita bagaimana Bilal bin Robah, beliau disiksa sedemikian rupa. Dengan siksaan yang sangat mengagumkan, yang kalau kita yang menerimanya, kita yang ditimpa dengan siksaan itu, hampir pasti tidak kuat. Tapi kemudian kenapa dia memilih untuk mengucapkan ahad, ahad, ahad. Dia tidak mau mengucapkan kalimat kekufuran, meskipun andaikan dia mengucapkannya, Allah pasti mengampuninya, karena situasinya adalah dia mendapatkan madorah akibat pilihannya tersebut. Ada permakluman Allah atas pilihan dia, anggir-anggir mengucapkan kekufuran. Tidak lain karena dia merasakan kebahagiaan dengan iman. Pengenalannya kepada Allah membawa dia pada satu tingkat kejiwaan yang membuat dia tidak mau kehilangan kenikmatan batin sebagai buah dari iman tersebut. Nah, saudara, sekarang dirahmati Allah, berangkat dari hal itu, khususnya menjelang Ramadan ini, lebih-lebih ketika kemudian fisik kita dihambat oleh persebaran Corona saat ini, ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk mengembangkan hal tersebut. Pengenalan kita secara fitrah kita sudah miliki. Lalu kemudian pengetahuan dasar kita bahwa Allah Maha Kuasa kita juga sudah tahu. Lalu kemudian pengetahuan bahwa Allah itu sebagai satu-satunya zat yang layak disembah, kita juga sudah faham. Lalu terus kemudian Allah itu punya nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan, kita juga sudah mulai mengenalah. Maka kemudian di bulan Ramadan ini, pengetahuan kognitif itu sudah waktunya kita ubah menjadi pengalaman kejiwaan dengan cara apa? Memperbanyak ibadah kita. Di bulan Ramadan besok kita berpuasa. Di bulan Ramadan tersebut kita sholat lebih banyak. Kalau sholatnya tidak bertambah banyak, kita terlaluan. Kenapa? Selain pahalanya lebih besar, kita menemukan sholat-sholat istimewa yang disuruh dengan taraweh. Meskipun kita tidak bisa menjalankannya di masjid, kita bisa melakukannya di rumah. Artinya bahwa tidak ada halangan sebetulnya untuk kita tetap menjalankan kesalihan sebagaimana Ramadan di luar kondisi corona seperti ini. Tidak ada alasan. Lebih-lebih kemudian ketika kita ada Quran. Quran itu membuat kita berbincang dengan Allah dalam kondisi Allah yang mengungkapkan apa yang ia kehendaki dari diri kita. Kita membaca kalamnya, kita biarkan Allah menyampaikan kepada kita apa-apa yang dia kehendaki pada diri kita. Apa-apa yang dia tidak inginkan terjadi pada diri kita. Lebih-lebih kemudian ketika kita menyempurnakan sholat, Quran, dan puasa kita itu dengan berbagi. Tentu setiap kesalihan kita itu menghasilkan maslahat dan di antara maslahat yang kita rasakan di dunia adalah kenikmatan batin sebagai buah dari iman kita. Nah saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT itu poin kita di topik pertama ini tentang mengenal Allah tentu sangat ringkas. Kalau mau dipanjangkan tentu tidak memungkinkan di menit-menit yang pendek ini. Tetapi yang harus dikarisbawi adalah bahwa mari di bulan Ramadan ini kita mengubah pengalaman, pengetahuan kita berkaitan dengan mengenal Allah SWT menjadi pengalaman kejiwaan. Lebih-lebih masa seperti Ramadan ini hanya datang setahun sekali dalam kondisi sebetulnya saat ini, ketika saya bicara saat ini adalah tiga hari sebelum Ramadan kita masih punya tiga hari yang memisahkan kita dengan Ramadan yang disitu kita berharap betul kepada Allah agar bisa bertemu dan nanti kalau kita bisa menjalaninya kita masih butuh kerja keras dan setelah kita meninggalkannya kita perlu berdoa agar diterima dan kita perlu menhenti sebelas bulan untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Oleh karena itu jamaat sekalian jamaat Allah inilah momen kita melakukan banyak hal untuk mengenal lebih dekat, lebih akrab dengan Tuhan kita sumber wujud kita Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh